... Sudarlun Bupati Pidi Roni Ahmad atau Abu Sik menyerahkan secara simbolis pagu indikatif dana gampung kepada 23 dari 730 gampung sehingga Bupaten Pidi di Gedung Olahraga Alun-Alun Kota Siklik Pidi. Sebelumnya, aparatur gampung juga mendengarkan pidato Abu Sik terhadap penggunaan dana gampung. Dalam kesempatan ini, Abu Sik berharap dana gampung sejak April ini harus dimanfaatkan masyarakat. Aparatur tidak saling sikut dalam penggunaan dana gampung karena dana tersebut milik masyarakat. April 19, pagu kita di Kabupaten Pidi sekitar 612 miliar lebih. Itu yang disumbat dari APBK. Jadi, dari APBK itu kan dibagi pada sumber APBN, dan sumber dari daerah. Sumber dari APBN itu di 525 miliar lebih. Yang lainnya dari APBK Kepatian Pidi. Antara? Mane, Kecamatan Mane. Berapa? Itu sekitar 2 miliar lebih. Di APBN sendiri, kalau gampung Mane, sekitar 1,9 miliar. Lalu dia, kumulasi berapa totalnya? Sekitar 2 miliar lebih. Satu desa, Jawa Samantan. April kita dari desa, apa, di salah satu kecamatan Pidi jadi. Ada sekitar 680 sekian. Di peningkatan 27 miliar lebih. Dibandingkan dengan tahun 2018. Tahun 2018, kita bangun rumah sehat bagi fakir miskin, 1,625 ini. Jalan 98 km lebih. Jalan desa kita bangun. Kemudian ada jembatan 229, kemudian ada MCK, kemudian ada sarana olahraga, dan ada bantuan untuk kaum disabilitas. Itu ada 4 desa yang membuat, membeli ala-ala bantuan disabilitas. Tahun 2019 ini dengan anggaran yang ada sekarang, yang cukup signifikan, bahwa yang digelontokkan oleh pemerintah Keputin Pidi kurang lebih 600 miliar itu, ya, Kampungan desa harus betul-betul memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Betul-betul berguna untuk desa. Kebijakan kebijakan pemerintah itu harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan darah desa, bagaimana mengurangi kemampuan, menyingkatkan sejahteraan, menghentaskan kemiskinan. Bapak Mohamad Husin, Bapak Emina Jepo.